Nenteng, misalnya, misalnya nenteng. Udah dari Jenggawa sampai ke Istana Negara di Jenggawa nanti, Jangan lupa like and subscribe channel kami. Ya, kita mulai dari keliling Jember kali ini, dari kota kecamatan di Jenggawa nanti ke selatan. Nah, ini sekitar pasar ya, pasar Jenggawa. Lok ini kami tujukan khususnya kepada warga Jenggawa yang ada di luar negeri atau di mana saja yang sudah lama tidak lewat Jenggawa. Inilah kondisi daerah kita, Jenggawa yang terakhir. Ya, jalannya bagus guys. Ini ke selatan, perlu diketahui dari arah Jenggawa ke selatan nanti akan menuju ke Ambulu ya, bukan jalan poros dari Jember ke Ambulu nanti lewat Jenggawa. Cukup ramai guys, Jenggawa ya di sini. Nah, ini di Alun-Alun Jenggawa. Lalu-Nalun Jenggawa. Ya, pusat perdagangannya. Ini ada Lampu Merah. Kalau ke kiri ya, itu arah ke desa ke Bandara Notohadi Negoro. Jadi, dari Lapangan Jenggawa. Ya, terus ke selatan. Di Jenggawa ini cukup ramai ya, terutama ini banyak pusat-pusat perkebunan ya, perkebunan PTP. Itu Banyakan adalah Tembakau ya. Ini kantor kecamatannya. Ini, ini marah. Ya, bahkan di Jenggawa ini terdapat pusat penelitian kopi dan kakao seluruh Indonesia ya. Jadi, seluruh Indonesia ini pusatnya ada di Jember. Jadi, badan ini merupakan dari pusat Jakarta ya, semua. pekaryawannya, pegawainya ini ada pegawai PNS pusat yang ditugaskan di Jenggawa ya. Ini ada namanya pusat putslit kakokwi dan kakao, tetapi daerah ini adalah daerah tanamannya ya. Kalau kantornya ini ada di Bayanggara, Jember, tetapi pusat bersemaian dan semua pelatihan dan sebagainya, kebunnya ini ada di daerah Jenggawa. Bahkan sekarang dijadikan daerah wisata ya, wisata edukasi yang cukup rame. Sekali lagi bahwa itu adalah pusat penelitian kopi dan kakao tingkatnya nasional, bahkan dunia, bahkan dunia ya. Misalnya Indonesia itu punya pusat-pusat penelitian ya. Contohnya ya, kalau pusat penelitian tebu itu pusatnya di Pasuruan ya, ini kebetulan untuk pusat riset. Ya, ini di di Jember dan kebunnya itu di Jenggawa yang terkena dengan Ikri atau bahasa disini saya puslit kopi dan kakao. Ya, masih ke selatan. Nah, mengenai sosial budaya penduduknya ini termasuk pedalungan ya. Pedalungan, seperti ketahui, Pak, pedalungan adalah perpaduan antara berdaya Madura dan Jawa ya. Ini yang memang agak khas di Jember budaya pedalungan dan untuk khusus Jenggawa ini mayoritas malam Madura ya. Untuk etnis Jawa ya, menurut Jawa itu lebih sedikit dibanding dengan Madura-nya. Tetapi, hampir semua penduduk Jember ini bisa bahasa Jawa. Yang bahasa Madura itu bisa berbahasa Jawa sekalipun Jawanya yang asal. Lain dengan Bontowoso dan Situ Bonto guys. kalau Situ Bonto ini yang bisa berbahasa Jawa itu cuma sedikit sedikit Situ Bonto kita bahasa banyak tapi kalau Jember mayoritas ya ini bisa ya sekalipun Madura bisa berbahasa Jawa ya. Kalau di Jember itu terkenal dengan Murdeje ya. Timur dan Deje itu utara dari daerah Timur dan utara itu mayoritas adalah suku Madura ya. Sedangkan Selatan dan Barat ini mayoritas adalah suku Jawa ya. Nah, kemudian kalau tengah ini katakanlah 50-50 ya. Separuh ya. Ya, memang Jember mempunyai bahasa logat atau ciri khas yang tersendiri ya. Di vlog kami yang lainnya adalah yaitu bahasa yang lucu yang dari Jember ya. Ya, masih perjalanan dari Jenggawak menuju Istana Negara ya. Nanti menuju Istana Negara di sana di Jember ini ada sebuah desa kantor desa yang desainnya itu mirip Istana Negara ya. Nanti di bagian belakang ini kami kedudukan ya. Balai desa yang mirip Istana. Jadi Indonesia ini tidak banyak ya. Kebetulan sang-sangatnya ada di Jember dan Bisa Cenggawak Nah ini ada ya dari Jenggawak kita ini ke kanan ada pertigaan ini menuju Balung guys semua jalan jalan pintasan menuju Balung nanti akan lebih dekat ya bagian dari luar daerah ini bisa digunakan jalan alternatif apabila Balung Rami Puji ini ditutup khususnya pada waktu pelaksanaan tradisional tajetra ini pasti lewat walaupun jalan cukup sempit tapi lancar ya bis besar dan sekarang jalannya juga bagus timurnya jalan kumpas Jenggawa menuju Balung di sini nanti kita akan menemukan bangunan yang indah yaitu istana putih kita negara kita sekali lagi ini banyak sekali PT-PTP ya PT-P Nusantara ya khususnya coklat dan meret dan juga tidak ketinggalan yaitu tembakau yang tembakau yang lambangnya jember sendiri juga ada tembakau lapako ada tarinya lapako nah ini yang kita lihat di seberang kanan jalan ini ini sebuah bangunan istana dan biasanya juga untuk tempat rekreasi sekarang ini semoga bermanfaat ini semoga bermanfaat terima Terima kasih.